Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semua semoga baik-baik saja tanpa kekurangan suatu hal apapun dan berjumpa kembali dengan saya Nandu Channel salah satu channel youtube yang membahas tentang seputar budidaya ikan lele nah pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Firman mengenai ikan lele mati masal setelah melakukan kegiatan sortir nah sekarang saya akan membagikan pengalaman saya melalui video ini tentang penyebab kematian masal tersebut nah bisa jadi kematian masal pada ikan lele setelah selesai sortir disebabkan karena enam hal ini ya apa enam hal itu yang bisa menyebabkan ikan lele mati masal yaitu tentang cara sortir yang benar jadi pemula biasanya itu cara sortingnya ngawur mulai dari cara sortir, jam sortir, dan cara-caranya nah habis sortir ikan malah mati banyak pemula harus coba mengkoreksi beberapa hal ini yang akan saya sampaikan nah yang pertama yang bisa menyebabkan kematian pada ikan lele yaitu ikan lele mati masal satu, pastikan sebelum sortir ikan dalam kondisi yang sehat ini yang paling pertama jadi kalau ikan sakit tidak boleh dilakukan sortir kalau sakit, ikan harus diobati terlebih dahulu agar kondisinya normal dan sehat baru bisa dilakukan sortir yang kedua, sebelum sortir ikan harus dipuasakan minimal 12 jam karena apa kalau ikan lele mau disortir, dikasih makan, nanti akan dimutahkan dan untuk kondisi ikan, pasti akan lemas dan akan menimbulkan kematian bisa juga sakit terlebih dahulu, lalu ikan lele bisa mati selanjutnya waktu pengurasan air air sampai habis dan dikocor sampai bening ya airnya yang tersisa tersebut jika ada muntah pakan atau yang lain agar dimuntahkan semua jadi ikan benar-benar keadaan kosong nah yang keempat ikan harus dipindahkan di kolam baru dengan campuran air lama ya atau air asal jadi ketika ada kolam lain yang akan ditempati untuk sortir itu harus ditambahkan air lama ya atau air yang sudah jadi nah itu nanti untuk angka kanibal pasti berkurang dan untuk adaptasi ikannya akan lebih mudah dan lebih cepat bahkan untuk angka stres pun minim ya ketika kita campurkan air lama karena sudah terbiasa dengan habitnatnya yang dulu tersebut yang kelima yaitu jam sortir jam sortir ini harus dilakukan pagi hari atau sore hari jangan sampai siang hari waktu cuaca panas agar tidak menyiksa ikan ya karena disorter saja itu ikan sudah capek sudah lemas apalagi kalau cuaca panas di terik matahari yang sangat menyengat nanti itu yang bisa menyebabkan ikan lele kita akan mati nah yang terakhir setelah selesai melakukan sortir berikan antibiotik ya tujuannya apa untuk menjaga daya tahan tubuh ikan mengurangi kanibal dan mengobati ikan lele yang cacat atau lecet akibat terkena bak sortir atau alat sortir yang lain nah ada 6 hal tadi bisa dikoreksi untuk kawan-kawan pemula yang mengalami kegagalan saat sortir atau ikannya banyak yang mati semoga videonya ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua ada kurang lebihnya saya mohon maaf hanya ini menurut saya yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton